Halo para pemburu BISISWA, terutama BISISWA LPDP. Dan kebetulan memang banyak ya, setiap tahun tuh BISISWA bukan cuma LPDP, tapi AAS, Australian World Scholarship, Fulbright, dan semacamnya. Nah, saat ini saya akan fokus membahas semua tentang LPDP tahun 2002 di tahap 1 ini. Oke, sebelum kita memulai, saya harap kita semua berada di keadaan yang baik-baik saja, karena sebentar lagi, untuk tahap 1, kita akan mengalami atau menjalani proses ketiga dan terakhir dari BISISWA LPDP ini, baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi ada sedikit perubahan, seperti yang kita tahu bahwa ada tiga tahap di BISISWA ini. Pertama, administrasi, kita lihat aja ya, dan kedua, skolastik, dan yang ketiga adalah substansi. Jadi seperti ini, kebijakan BISIS LPDP terbaru tahun 2002, dan untuk yang sudah memiliki LOA, unconditional ya, unconditional, tahap kedua itu akan di-skip. Jadi, dari tahap 1 langsung ke 3. Jadi, 2 di-skip. Nah, di sini, apa sih perubahannya? Sebenarnya cuma jadwal aja yang berubah. Untuk tahap 2-nya saya tidak akan bahas, karena kita fokus ke tahap 1. Jadi, memang sudah cukup lama ya, guys. Dari bulan Februari sampai nanti, akhir adalah Juli akan ditentukan Anda lulus atau tidak. Ya, bismillah ya, karena saya pun pendaptar BISISWA tahun ini untuk kuliah di luar negeri di program Magister atau S2. Nah, untuk administrasi kita sudah melalunya, skolastik pun sudah, saya tidak mengambil karena saya punya LOA unconditional. Jadi, di sini. Nah, ini awalnya seleksi substansi ini, 18 Mei, tapi ternyata diundur sampai tanggal 6 Juni. Cukup jauh ya perbedaannya. Mungkin karena ada lebaran atau apa. Jadi, banyak pekerjaan yang tertunda di pihak LPDP itu sendiri. Dan pengumumannya tidak lama dari selesai seleksi substansi, yaitu tanggal 4 Juli. Nah, jadi seperti ini. Yang sudah punya unconditional, bisa langsung. Dan ini semua bisa dilihat di situsnya. Dan ini adalah profil saya di LPDP. Dan seperti yang Anda lihat sendiri, di keterangannya, selamat Anda telah lulus seleksi administrasi, tahap 1. Anda termasuk pada kategori peserta seleksi LPDP yang langsung mengikuti tahap substansi, tanpa harus mengikuti seleksi bakat skolastik. Dulu, tahun kemarin, karena saya gagal, itu sepertinya nama skolastik itu adalah substansi. Jadi, saya akan kasih lihat. Jadi, ini adalah unconditional bentuk. Bentuknya adalah bentuk dari LOA, unconditional seperti ini. Sekarang, kita akan lihat semua file sudah di download di sini. LOA, unconditional yang masih berlaku. Sepertinya saya sudah punya ya. Jadi, seperti ini bentuk LOA, unconditional. Di email resmi langsung dari universitasnya. University of St. Andrews. Ada alamatnya dan segala macam. Dan, seperti yang Anda lihat sendiri, di sini semua tertulis jelas. Kita sudah diterima secara, ya 100% sudah diterima, tanpa harus penambahan penguploadan dokumen lain dan segalanya. Dan segala macam, karena semua pure, sudah keterima. Oke, ada tanah tangan dan juga ada rencana pembayaran segala macam. Karena, tipenya apa, course title-nya ada semua di sini. Dan ini adalah contoh dari unconditional letter of acceptance, guys. Jadi, pastikan kalau kalian nanti di tahap 2 harus punya LOA dulu. Ya, siapa tahu kalian beruntung ya kan, tanpa harus ngikutin tahap kedua lagi. Dan ini tidak menjamin kita akan keterima di LPDP ya, guys. Karena, interview nanti akan menentukan bahwa apakah kita akan diterima atau tidak. Nah, ini adalah esai saya. Yang berkaitan dengan visi 2045 Indonesia, merayakan 100 tahun kemerdekaan kita. Oke, jadi bukti dari... Oke. Bukti dari penundaannya. Penundaan dari LPDP dari tanggal 18 Mei menjadi 6 Juni adalah masing-masing di email. Saya kebetulan dapat email tanggal 13, kalau nggak salah. Belum lama sih. Karena saya buat video ini, supaya kita semua tahu ya, jadwal yang sebenarnya. Perubahan jadwal seleksi. Jadi, 16 Juni sampai 1 Juli. Jadi, pastikan kalian juga dapat. Semoga jalan kita lancar ya nanti di... Di tanggal 6 Juni ini. Oke, sekian. Terima kasih dan mari mendoakan satu sama lain agar kita diperlancar. Karena untuk mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. Dan tujuan kita juga mulia. Terutama, Saya yakin bahwa kebanyakan dari Anda semua adalah para pendidik. Atau setidaknya Anda adalah seorang yang mampu membuat perubahan yang besar nantinya di Indonesia. Saya pun berharap seperti itu. Semoga kita semua bisa diperlancarkan. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya telah menonton. Time's up. Jangan lupa subscribe. Karena mungkin saya akan memberikan info lebih lanjut lagi. Walaupun seperti yang kalian lihat di channel saya. Jika kalian scroll down. Atau, ya, sedikit browse channel saya. Agak sedikit random. Ada unboxing. Ada reaction. Karena ini... Because I love creating things. And I love doing things. As long as it's useful for people. I'm just gonna do it. I'm just gonna be myself. And keep doing it. To inspire a lot of people out there. And I will do it. Until the rest of my life. I'm gonna do it. Yeah. Thank you. I'll see you later. Stay safe. I hope you found this video useful. And stay cool. Bye. 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 Bye.